Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas masalah yang banyak diperbincangkan orang, terutama bagi orang tua yang memiliki balita, yaitu stunting. Taukah anda apa itu stunting? Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Menurut SSBGI tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebanyak 24,4% atau 5,33 juta balita, sedangkan ke depannya target stunting diharapkan turun menjadi 14% di tahun 2024. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. Seribu hari pertama kehidupan sangatlah penting untuk pertumbuhan bayi. Jika pertumbuhan bayi tidak baik, maka anak mudah sakit, kemampuan kognitif anak berkurang, sehingga banyak mendapat rintangan di sekolah. Kedepannya dapat menyebabkan obesitas saat dewasa, bahkan rentan terhadap penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Dari semua dampak yang sudah disebutkan tadi, stunting jelas dapat meningkatkan kerugian ekonomi karena bertambahnya beban negara, ditambah lagi penderita tidak produktif. Ada pun beberapa cara untuk mencegah stunting yaitu Pertama, pemenuhan gizi untuk ibu hamil. Selanjutnya, berikan asih eksklusif selama 6 bulan pertama. Dan, berikan raga makanan tambahan dalam bentuk MPASI. Jangan lupa, tetap berikan asih sampai umur 2 tahun. Akses air bersih dan fasilitas sanitasi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat mencegah kejadian stunting. Jangan lupa untuk memantau pertumbuhan balita di posyandu setiap bulannya. Mari bersama kita cegah stunting. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat ya guys! Jangan lupa, like, share, dan subscribe! Bye!